Paling buruk, mimpi paling buruk gue tuh gue pernah mimpi di... Nih sumpah nih, mimpi gue aja deh banget. Gue mimpi nabrak orang sampe meninggal. Anjir! Akhirnya gue bilang, ya pak mobilnya saya ga bisa pindahin pak, udah itu doang. Terus gimana? Bikin nonton abis itu gue. Nah lo sempet, gini ga? Apa? Kau, kau, aku. Engga li. Engga gue. Macam mata, pilih gini. Kejar setoranmu. Kejar. Lakukan dengan bahagia. Penuh tawa. Semoga gelamu. Mendapatkan tuanya. Gini, bang. Gini, gini, gini. Sop! Halo guys, gue abis kecelakaan di tol. Cuma untungnya nih mobilnya kayak bisa lo liat nih. Engga kenapa-kenapa. Terus semuanya masih mulus. Masih mulus. Semuanya engga kenapa-kenapa. Ya ampun. Kenapa-kenapa ternyata. Tetep dipikin konten dong waduh. Tapi guenya aman sih. Guenya cuma... Engga kenapa-kenapa. Cuma sedikit doang berdarah. Celana, celana. Harus mulus gini terus ya? Engga. Ini karena gue lagi... Tadi dari Toyota sekalian. Jadi ngambil mobil? Belum tau. Apa jadinya? Jual mobil dulu lah. Apa jadinya? Kayaknya Altis Hybrid. Apa? Altis Hybrid. Wih... Berapa duit nih? Engga tau gue nyari yang second aja. Mahal yang ini. Engga second. Baju ecuan ga jadi ecuan. BMW-BMW. Ke... Keanian kebagusan pasti kayaknya. Hah? Takut disangka... Terlalu bermewah-mewah. BMW kesannya. Ngobrol fokus dong. Fokus dong. Aku tadi abis bayar. Santai. Baju harus unique lo mulu nih? Engga, engga unique lo. Engga bukan. Hah? Engga unique lo. Itu apa? Apa? Kenapa harus ditanya aja? Kenapa harus ditanya? Lu kan Sultan Margo City. Semuanya kan udah dibeli di situ. Wah gue ketemu Sadik ke Margo. Pernah ketemu di Margo. Lagi sendirian waktu itu Sadik sama Fanny kan? Terus? Temu dia lagi sendiri. Sendiri banget lo. Iya lagi ngawasin Margo. Lagi ngawasin Margo. Lagi ngawasin Margo awal engga. Lu seminggu bisa berapa kali ke Margo? Tiga kali. Tiga kali seminggu? Iya. Minimal tiga kali. Tapi lu pernah nabrak dinding itu engga? Markiran situ engga? Belum. Udah jago gue. Udah jago. Udah jago. Udah jago. Tiba-tiba jago anjir. Udah jago mobil hancur. Lu ini ya? Apa namanya sleep call? Eh sleep call. Apa sih namanya? Micro sleep. Micro sleep. Engga. Lelep gue. Tiba-tiba. Seng gitu. Kan kalo micro sleep gue cuma gini doang kan. Gue tuh sampe. Sampe lelep. Sampe lelep. Jam berapa itu? Jam 2 siang. Coba cerita deh. Lu abis pijet dimana? Eh ini udah syuting. Udah. Udah. Gue goblok. Kenapa? Gue tadi nyi jawab ya. Bukan jawab buat syuting anjir. Ya kan jawab tadi. Jawab aja. Jawab aja. Kagak jelas dong. Kok kagak jelas? Gue tadi main handphone kan masih ngebayar kartu kredit loh. Akhirnya lagi masih di setting-setting. Gak apa-apa. Teritakan dong chronologinya. Gimana jam 2? Ganti kagak jelas. Kok kagak jelas? Konten bagus begini dibilang kagak jelas. Lo mulainya. Tadi gue kira nih belum mulai. Makanya gue jawabnya juga seadanya dulu. Itu namanya skill ngobrol. Skill ngobrol. Makanya gue ditanya. Merk baju ngapain gue dijawab. Tau udah direkam kan gue jawab tadi tuh. Guci si Guci. Ceritain tadi tuh lu nabrak jam 2. Di tol mana? Jadi. Hari itu lu mau ngapain rencana? Hari itu gue mau meeting sama orang. Janjian di Tebet. Nah itu janjiannya jam 3 sore lah. Terus gue. Sebelumnya nih. Gue ceritain rada panjang dulu ya. Jadi. Hari minggunya gue tuh nonton Liverpool lawan Manchester United. Yang 0-0. Itu tuh kan. Selesainya jam setengah 3 pagi. Cuma gue bangun pagi karena. Ada tukang asnya mau dateng ke rumah. Jadi gue bangun pagi terus nungguin lah. Abis itu. Jadi tidurnya emang kurang. Terus gue pas jalan meeting tuh emang udah kerasa ngantuk. Cuma. Biasanya kalo kita ngantuk bawa mobil kan. Normal-normal aja kayak. Ya udah lah. Apalagi. Siang juga gak mungkin ketiduran. Gue mikirnya gitu. Jadi gue pas bawa tuh emang udah ngantuk. Gue bawanya gini nih. Pas ngantuk. Gue jadi beginilah. Oh. Lu udah berasa mulai ngantuk. Iya. Nanti udah sempet. Ngek gitu. Engga. Ngantuk doang. Oke gue gini lah. Pendek banget lu. Yang lebih panjang ya. Pendek juga ternyata ya. Itu kursi senderan digituin? Iya. Sendir senderan aja. Terus? Ya kan emang nyaman kan. Ya mobilnya kayak gini. Gue sepulang ngantuk. Engga. Boong, 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 boong. Kan kambil yang ditapar gitu. Oke kan ada gambarnya. Gak tau. Ngomong apa itu? Expas. Jadi gue tegapin badan lah. Buat. Biar gak ngantuk. Itu tuh gue inget banget. Gue mau keluar di tol pancoran. Itu udah nyampe di Cawang. Udah di Cawang. Udah di Cawang. Pas gue abis tegapin gini. Ilang aja. Tiba-tiba seng gitu. Iya ilang aja. Gue tuh baru bangun pas. Mobilnya nabrak dan gue kena airbag. Gue kirain lu bangun udah di rumah. Ternyata jago juga ya. Udah ngapain ya. Ternyata gue nyampe ya gila harusnya. Atau lu bangun-bangun. Malaikat. Maro buka. Jangan sekarang malaikat. Bangunin saya dulu. Nah itu. Jadi pas. Orang tuh bilangnya micro sleep kan kayak. Biasanya kan emang kayak gitu kan. Cuma gini bangun lagi. Nah gue tuh gak kayak gitu. Gue beneran tidur pules. Makro ya. Iya makro-makro banget. Gue beneran tidur pules lah. Akhirnya nabrak. Pas nabrak tuh gue kayak. Gue tuh pernah mimpi yang buat gue mimpi gue paling. Apa namanya. Paling buruk. Mimpi paling buruk. Gue tuh gue pernah mimpi di. Ini sumpah nih. Mimpi gue aja adek banget. Gue mimpi nabrak orang sampai meninggal. Anjir. Lu mimpi. Mimpi tuh kan biasanya ada penyebab ya. Atau enggak biasanya sebelum tidur kita mikirin sesuatu. Iya. Terus dia masuk ke mimpi kita. Iya kan biasanya kan begitu. Nah lu. Atau kan biasanya kalau lu sering stand up. Mimpi lu pasti berkaitan sama stand up. Nah gue tuh kayaknya karena terlalu sering. Kesalahkan di jalan raya. Mimpi gue tuh nabrak orang sampai meninggal. Oh udah sering nabrak orang. Enggak. Enggak sering. Coba jujur. Nabrak orang berapa kali? Nyenggol motor atau apalah. Bukan nabrak orang. Lu lindes palanya. Enggak. Kan enggak pernah. Iya nyenggol-nyenggol. Dikit-dikit gitu. Yang gue pernah. Yang gue inget aja sampai sekarang ya. Abang Gojek satu. Gue tabrak dari belakang. Dia lagi parkir nabrak. Dia lagi ngapain. Jadi gue lupa ya. Oh itu gara-garanya ini. Gue bawa mobil. Pengen ganti lagu di Spotify. Tinggal ganti ya tuh. Sambil. Gue liat sini. Cuma gasnya gue lupa pindahin. Gasnya mobil masih jalan. Maksudnya lu lupa sambil ngelepas gas gitu. Lupa sambil menginjik rem. Harusnya kan naik rem dulu nih. Malah gue di tempat gas. Lu gas? Gas. Kenal abang Gojek. Dia sempat jatuh. Jatuh. Abang Gojeknya lagi di depan rumah gak tergobot gitu. Bukan. Dicari banget lagi. Nah itu dia tuh. Sambil ganti seperti itu. Ya lu, gue pernah nabrak abang Gojek itu. Kemudian karena gue panikan. Gue berhentiin mobil. Terus gue pas mau mundur malah mau nabrak mobil lagi. Astaghfirullahaladzim. Goblok, goblok, goblok. Karena kan panik. Itu baru goblok namanya tuh. Akhirnya gue kepincirin lah mobil gue. Abang Gojeknya yang gue tabrak. Berdiri. Mas. Gapapa mas. Gak usah panik gitu mas. Kata lu. Lu yang ngomong. Abang Gojek. Abang Gojeknya yang menangin gue. Karena lu panik. Karena keling ini panik guys menurut gue. Apa-apa suka kaget. Panikan, panikan. Panikan. Dia datang ke kantor aja gue buka pintu. Astaghfirullahaladzim. Kan langsung gue yang kaget ya. Nah itu. Abang Gojeknya sampe nenangin gue. Itu abang Gojek pernah gue tabrak satu. Abang Gojek. Lu tabrak. Siapa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu sama anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sama anaknya. Lagi ngapain? Lagi liburan di Cibodas bapak-ibunya. Ini di depok. Waktu itu ini baru-baru bawa mobil. Ini bener-beneran sekeluarga nih, Ling. Keluarga. Di atas motor? Lagi di motor? Lagi di motor. Allah Akbar, Ling. Enggak, kalau ini gak sengaja Pras. Kan dari rumah lu. Yang sengaja yang mana? Kan sengaja yang mana? Terus-terus gimana? Kalau dari rumah gue mau ke Margo, itu kan lurus doang ya. Kalau dari rumah lu kan abis lampu merah ada belok kanan kan. Iya. Nah, dia mau belok kanan gue mau lurus. Normalnya katanya harusnya gue yang ngalah. Iya dong. Nah, cuma waktu itu gue baru belajar mobil. Belum lancar-lancar amat. Jadi gue lanjutinnya gue kira... Lu bodo amat? Gue kira dianya juga pasti ngindar lah gitu. Iya, jadi mesti motor yang harusnya ngindar. Kan buat gue di jalan raya itu harusnya gitu. Ada yang gak jago tapi ada yang jago. Oh, gue pernah denger nih ceritanya. Bapaknya meninggal kan? Enggak. Ganti. Ibu sama anaknya doang. Itu kenanya apa? Maksudnya ganti gak? Alhamdulillah gak ganti. Cuma dia bilang, bawa mobil hati-hati mas. Gak ada otot yang diganti. Ya Allah. Gak ada lecet-lecet lukanya. Iya, karena gak parah. Oh. Cuma, ya cuma jatuh. Padahal. Berdarah-darah. Beling-bering. Nake trauma. Itu doang. Enggak, gak parah-parah amat. Astagfirullah. Itu dua. Terus? Oh, gue pernah ini yang paling goblok. Gue nabrak lukang gorengan sampai minyaknya tumpah. Astagfirullah. Kapan itu anjir? Itu kan di pinggir jalan pastikan tukang gorengan. Nek. Nek. Jadi gini. Buat ke rumah gue, jalanannya tuh sempit. Bener kan? Dari yang turunan dari stasiun itu sempit kan? Mobil gue kan kebetulan cukup lebar. Iya. Nah, gue tuh ngerasa kayaknya kalo gue lebih ke tengahan dikit nanti motor gak bisa lewat. Hmm. Karena terlalu mepek. Iya. Jadi yaudah gue ambil lebih ke kiri lah. Sadik sambil mikir nih, soalnya jalan rumah dia di Citayam tuh Sadik emang... Segini lah. Ini segini. Jadi mobil tuh. Ini mobil. Ini mobil. Ini mobil KTA gitu. Iya. Karena gue ngerasa takut ngambil jalan yang sebelah kanan, gue lebih ke kiri lah. Lu agak ke kiri. Ada ke kiri. Ada abang gorengan. Abang gorengannya yang gendong gitu. Itu. Tapi udah ditaruh kayaknya eh lagi di taruh atau gak? Ini mobil tuh emang suka nyamperin orang. Padahal udah ke kanan, kok ke kiri nih? Wah anjing pengen nabrak lagi. Itu. Aduh taruh gue inget-inget abangnya lagi diri atau lagi jalan. Pokoknya kan kalo gorengan pasti lagi jalan. Kan digendong tuh orang yang gendong. Astaghfirullah. Gendong bisa ditaruh tuh. Terus goreng dulu tuh goreng-cireng gitu kan. Goreng-cireng. Lu tungguin dulu tuh lagi goreng apa tuh. Mas banget cireng ini dia. Cuma ternyata insting gue buat kiri, gue tuh masih kurang main. Betul. Kenal lah tuh abang gorengan minyaknya sampe tumpah. Hmm. Ya cuma karena gue. Itu panas-panas gak ya? Gak tau dah. Kebetulan abangnya sih gak melepu. Jadi normal aja. Jadi kena terus gue kayak sebagai. Kan sebelumnya gue nabrok orang gak gue kasih. Iya. Gak gue kasih apa namanya? Gak lu ganti. Gak lu ganti. Itu langsung gue turun ke Alfamart. Nih bang minyaknya tadi saya ganti bang lu. Oh. Apa minyaknya? Masih inget ke lu? Paling murah? 2 liter lah kayaknya. Kayaknya padahal lebih banyak tuh. Iya lu langsung ke minimarker. Iya langsung ke minimarker. Iya langsung ke minimarker. Gak lu sampering dia dulu. Ajir. Minyak lagi. Orang nyari. Mana orangnya? Itu gue pernah. Abang gorengan. Ibu-ibu pernah. Ibu-ibu juga pernah. Ibu-ibu jalan kaki. Banyak banget Ling. Enggak kalau ibu. Lu mau blok sih mau mobil. Maksudnya lu udah punya. Udah berapa tahun punya mobil? Lima. Lima tahun? Enggak. Dalam setahun ada gak sepuluh kira-kira? Kagak lah. 12. Nah ibu-ibu jalan kaki ini gue rasa bukan salah gua. Hmm. Salah ibu-ibu jalan lagi. Salah ibu-ibunya yang nyamperin mobil lu. Lu tau gak orang jalan kaki suka kagak lurus? Hahaha. Gimana ceritanya? Orang jalan kaki nih. Ah jalan kaki ya. Gue mau kesana gitu. Enggak. Jalannya gini nih. Ini namanya ibu-ibu Ling. Namanya ibu-ibu pasti jalannya beda lah. Di otak gua nih. Cacat. Enggak. Di otak gua. Dia jalan ada di kiri. Mobil gua di kiri juga. Di otak lu? Iya. Di mata lu liatnya? Gak kena. Gue kira bakal gak kena. Cuma ibu-ibunya jalannya kayak pas mobil gua ngedeket dia begini. Jadi kena. Oh kena spion? Kena spion. Aduh. Terus jatoh? Enggak. Ibu-ibunya ngotot sih. Apa katanya? Nah ngototnya gimana waktu itu Ling? Woi mas hati-hati dong. Gue jalan aja terus. Biasa. Takut. 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 Beli minyak goreng. Langsung beli minyak goreng. Atau enggak. Biasa ya dong bu. Saya udah biasa di nabrak orang. Gojek tuh. Itu pernah tau ibu-ibu. Apalagi yang gua pernah tabrak ya. Apalagi ya yang pernah gua tabrak ya. Anjir banyak banget. Mobil pernah. Iya karena gua liat mobil lu itu kan kayak. Baret sana, baret-baret sini gitu. Semuanya. Tabrak tunggal. Gak ada korban. Yang mobil ada korban pernah gua. Ada korban sama? Bukan maksudnya mobil orang sampe penyok. Ganti sampe ganti. Dimana kejadian? Sampe ganti. Itu hari pertama. Oh nih gua beli mobil. Gua bilang gak mau dianterin ke rumah. Taruh aja di McDonald Margonda. Gua langsung bawa. Lu langsung bawa. Padahal lu tapi udah belajar. Pernah belajar. Pernah belajar. Tapi lu tau lu belum jago nih. Belum jago. Cuma gua pede aja. Gila. Di jalanan depok di bawah sama dia. Lu maksud gua kalo di kita les mobil juga dibawanya ke jalan raya tuh. Cuma ada pendampingnya. Ya gua gak ada sih. Gua kan lebih mandiri orangnya ya. Mobilnya langsung yang ini tuh. Langsung yang ini. Hari pertama mobil itu gua beli. Hari malemnya langsung nabrak orang gua. Jadi mobil gua gak pernah mulus dari awal. Jadi gua ini di pasar minggu. Puteran balik pasar minggu. Karena kan mobilnya panjang. Gua pernah latihan pake mobil pendek. Apa mobil latihan lu waktu itu? Waktu itu apa ya? Nissan yang pendek kapan? Mars. Nissan Mars. Kan pendek. Jadi gua kalo pas puter kayaknya. Udah masuk-masuk aja. Masuk-masuk aja. Nah ini mobilnya panjang. Pas gua muter ternyata gua gak tau itu nabrak mobil orang. Hajir semuanya nabrak aja. Sekarang yang kejadian yang micro sleep ini. Itu yang balik lagi ke mimpi. Gua pernah mimpi di detos. Keluar parkiran gua nabrak orang sampe meninggal. Itu mimpi gua. Itu sumpah waktu dimimpi. Gak berapa lama sebelum ini? Tahun inilah pokoknya gua lupa lah. Gua mimpi tuh sampe yang akhirnya pas dimimpi gua kayak. Ya Allah semoga ini mimpi. Semoga ini mimpi. Karena gua takut itu. Beneran kejadian kan gua gak tau ya. Sampe semoga ini mimpi. Terus akhirnya beneran gua kebangun. Terus gua masih ketakutan banget tuh pas kebangun. Nah waktu kemarin gua di tol kecelakaan dan nabrak. Eh gua gara-gara tidur dan nabrak. Yang pertama gua lakuin waktu dek gitu. Gua langsung naik ke kiri gua. Tembok. Alhamdulillah langsung gua. Takut orang lu. Takut nabrak orang lu. Takut nabrak orang lu. Takut nabrak orang lu. Tapi kan lu gak mungkin dek gitu. Kenceng kan. Lu lumayan kan. Perasaan pas lu bangun nabrak itu tuh langsung. Mobilnya udah berhenti. Mobilnya udah berhenti. Mobilnya udah berhenti. Nih lu gak ngerasain tabraknya. Lu gak ngerasain tabraknya. Diar, diar, diar. Kaga. Yang ngerasain shocknya itu. Kaga. Makanya gua tidurnya lep banget gua kayak gitu. Jadi gitu berarti. Bawa. Tiduran. Tidur. 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 Oke. Oke. Berarti gitu li. Ya gua pokoknya pas bangun itu mobilnya udah berhenti. Di belakang lu gak kena orang? Enggak. Nah itu pas gua liat kiri. Is tembok. Bahagia langsung gua. Alhamdulillah. Airbag keluar. Airbag keluar. Sempet kena lu sama airbag itu. Kena. Cuma gua pokoknya bangun tuh waktu mobil udah berhenti aja. Udah berhenti ya? Udah berhenti. Gokil sih itu. Aneh sih gila. Pingsan sih itu lebih kepingsan. Nah waktu lu tidur yang sebelum nabrak itu? Mimpi gak? Enggak. Mimpi gak? Oh enggak. Lagi ditabrak orang. Ambil lu meninggal. Jangan-jangan. Terus? Terus akhirnya. Habis gua kira tuh nabrak normal aja. Kayak gua biasanya. Nabrak normal. Kayak gua biasanya. Nabrak normal sadiq. Mana kang gorengannya? Kayak. Pas dia liat. Wah. Abang gorengannya mana? Dito di mana kang gorengan. Jadi gua karena itu udah terbiasa itu ya. Bukan terbiasa. Maksudnya kan udah beberapa kali nabrak. Makanya gua gak terlalu kaget waktu gua tidur dan nabrak itu. Cuma kayak pas ternyata gak ada orang. Gua tuh lega tuh. Ah udahlah. Soal mobilnya gak masalah gitu. Makanya gitu. Gua keluar lah. Polisi nyamperin lah. Langsung ada polisi? Iya udah ada polisi. Berarti pas lu bangun belum ada orang sama sekali yang nyamperin? Nah kayaknya gua emang tidurnya lumayan lama. Eh goblok. Maksudnya gak mungkin ling. JULAR! JULAR! Kayaknya cuma gini dong nih Pras. Dek. Diem. Tadi lu, ini sebelum lu ketiduran. Kan lu tau tuh lokasi dimana. Iya. Pas tabrakan itu jauh gak dari? Oh deket pintu tol. Jadi emang gak jauh dari situ. Lu tidur? Ini pintu tol Cawang. Nah di dalem di bagian luarnya. Jadi emang deket situ. Oh deket situ. Oh berarti lu baru ketiduran banget. Iya. Iya baru ketiduran banget. Hampir langsung dalem gitu tidurnya. Iya. Gak mungkin dia dari Bintaro sih ketiduran. Oh gak gue nih. Enggak. Dia dari Cittayem. Dia dari Cittayem. Isi tol. Gak siapa tau. Dari Cittayem. Dari lu lupa. Labrak dimana ya? Hari ini belum ada nih orang gua tabak. Berarti kira-kira 10 meter jalan tuh tidur. Gak tau kayaknya. Iya mungkin ya. Iya. Pokoknya gue udah tau dikit lagi mau keluar tol aja. Abis itu gue udah rencana mau keluar tol disana emang. Di pintu tol pancoran. Nah oke berarti lu bangun tidur. Nyadar. Belum ada orang. Udah. Udah ada orang. Lu kok lupa kepala lu kebentur lu. Cek gak? Enggak. Pas gue keluar tuh udah. Karena itu deket pintu tol. Orang jasa marga sama polisi emang ada disana. Lagi standby. Kayaknya emang udah siap. Udah ngikutin lu tuh. Ini bakal tabrak nih. Duit. Eh gue bangun terus. Bangun keluar. Keluar mobil. Terus kayak. Gue lega lah. Gue gak cedera sama sekali. Terus gak ada orang yang gue tabrak. Gak ada. Tangan gak ada. Luka. Ini. Itu. Bukan. 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 Terus. Gak kenapa-napa. Terus. Ada jasa marga sama polisi yang nyamperin. Gak kenapa-napa mas. Aman mas. Gak kenapa-napa. Terus. Karena gue tau ini mobil ngalingin yang lain. Dan bikin macet. Gue bilang. Pak ini saya izin. Pindahin dulu ya mobilnya. Karena di sebelah kanannya. Bersih banget. Kan gue keluar pintu. Pintu kanan. Terus gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Terus suatu kebanggaan tuh ya. Iya kayak ih ternyata. Wah anjir gue nabrak tapi. Mobil gue aman. Emang ini kayaknya sensor airbagnya doang yang salah nih. Kenapa sampe keluar. Terus lu keluar kanan. Lu keluar kanan. Lu lihat kiri langsung. Gak. Si polisnya bilang. Gak kenapa-napa pas. Gak mas gak kenapa-napa. Eh gak kenapa-napa pak. Gak cedera sama sekali. Jadi saya pindahin mobil dulu ya. Jadi saya pindahin mobil dulu ya pak. Karena kan. Bikin macet. Terus polisnya kayak. Emang bisa mas. Bisa kok ini gak kenapa-napa mobilnya. Coba lihat sebelah sini mas. Gue muter lah. Ya ancur banget ternyata. Ban mobil gue sampe begini. Itu lah. Itu lah. Itu lah. Ban mobil gue begini. Ban mobil gue kayak. Begini. Ya ampun. Terus. Nah pas lu lihat mobil lu. Tayadur akhir itu. Gimana langsung. Panik. Langsung. Ya anjir. Salam. Bikin konon langsung. Salam. Salam. Salamualaikum. Salamualaikum. Ya gue pikir kayak. Haji apa ya bener ya. Udah lah. Gimana aja deh gue udah kagak. Akhirnya gue bilang. Ya pak mobilnya saya gak bisa pindahin pak. Udah itu doang. Terus. Terus gimana. Bikin nonton abis itu gue. Lu sampe diwawancarain ini tau. Kompas TV. Iya anjir. Gak lama gue diem. Di TKP. Iya di TKP. Langsung dateng orang. Eh komika tuh. Komika tuh. Komika. Yudha Keling. Nabrak. Tembok. Tol gitu. Penting banget. Beritanya. Sumpah. Itu dinaikin di Youtubenya Kompas TV. Komentarnya. Yudha Keling. Eh kan. Yudha Keling kecelakaan di. Tol Cawang. Komentarnya. Terus gue harus bilang. Wow gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tolok. Lu harus bilang. Tolok. Karena mana lagi. Coba orang yang kecelakaan. Terus bikin konten gue doang. Iya. Dan gue waktu diwawancara. Senyum. Senyum lu. Disitu senyum. Iya. Ya tadi saya ketiduran. Itu bukti dari. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Kalau kita apa panik aja. Mas. Bentar lu mas. Saya ini. Minum aja belum ada dikasih. Mas. Mas bisa wawancara? Bisa. Bisa. Inilah saatnya. Mobil hancur. Karir naik. Viral nih. Viral nih. Ternyata viral. Di Kompas TV cuma 6 ribu. Ya Allah. Udah. Satu bilang. Terus gue harus bilang. Wow gitu. Ada yang bilang. Sering-sering bikin konten kayak gini bang. Eh. Berarti sekarang gak pake mobil dong? Gapake dulu gue. Oke. Kabarnya kan hari ini udah laku mobilnya. Udah laku ya? Udah dijual. Udah dijual. Lu benerin lagi atau lu jual begitu aja? Gua jual gitu aja. Lu jual rongsok. Berapa? 25 juta. Cambry tahun berapa? 2008. Cambry tahun 2008. Lu beli berapa? Lu beli berapa? Lupa gue itu kredit. Iya total lah kira-kira. Lu ngabisin duit. 200 mungkin. 200an. Jajan-jajannya. Jajan-jajannya. Cepet juga tuh. Tahun ini gue abis ganti. Abis turun mesin dan ganti AC tuh 30 juta sekian. Tahun kemarin ganti kaki-kaki hampir 40 juta. Ya Allah. Nah kaki-kakinya itu yang patah kan? Yang jadi gini. Yang jadi gini. Usah lah lu kaki orang Islam di beli. Itu gara-gara ini sih kenapa akhirnya dijual. Karena tahun ini kan sebenernya asuransinya abis. Gue udah ditawarin. Buat perpanjang. Cuma karena belasan juta gue bilang nanti-nanti dulu deh. Toh gue juga kalo nabrak, nabrak standar lah ya. Tabrak tukang gorengan kan gak perlu pake asuransi. Jadi besok lu ini apa namanya beli mobil lagi entah BMW kata lu itu. Ya Allah. Amin gitu kan. Baru pake asuransi. Gue tabrak-tabrakin aja masih amat. Jangan-jangan. Santai pak. Masih ada asuransi. Besok juga balik mobil saya. Cuma lumayan sih buat jadi konten rame ternyata. Rame? Konten gue selama tahun ini bang Rame yang itu tuh 600 ribu yang nabrak. Tapi belakangan ini komika tuh banyak banget yang kecelakaan tau. Coki Anwar. Oh dia kecelakaan juga. Hah? Anjing gue kira satu-satunya bangsa. Kecelakaan dia bro sampe retak tulang kepala. Tapi dia gak bikin konten waktu abis kecelakaan kan. Goblok. Dia bukan orang kuat. Dia bukan orang kuat. Coki lu bukan orang kuat coki. Gue abis kecelakaan langsung bikin konten gue orang kuat. Viko juga pernah. Viko juga bro. Ditol juga kan sendiri. Iya. Cuma itu gak bikin konten juga. Viko juga lu bukan orang kuat Viko. Terus yang tau pertama siapa? Keluarga lu? Engga gue langsung ngabarin orang tua gue karena takut. Apa namanya? Kepikiran. Nyokap kaget langsung? Gue gak setahunya pas di rumah. Jadi kan gue abis kecelakaan, gue lanjut meeting terus lanjut makan. Itu meeting apa? Meeting buat ada kerjaan lah. Job. Oh tetep dilanjutin. Oh abis kecelakaan itu lu langsung pergi tempat job? Tempat meeting. Oh tempat meeting. Sempat meeting. Sempat meeting? Ya abis meeting gue ke koka semakan dulu. Sempat ke koka semakan. Astaga lu. Job. Duit masuk buat ganti. Iya. Terus gue. Is is. Ya Allah. Mas ini ngiki si. Keling. Minum si. Habis kecelakaan. Nih gue kecelakaan aja. Nggak dikasih minum. Nyantai Arief. Waktu di emeli. Habis itu aja langsung dikasih minum. Saking paniknya. Oh iya dikundikan. Iya dikundikan. Lebih parah dibanding gue. Nggak kecelakaan. Nggak kecelakaan. Tapi rasanya sama kayak kecelakaan. Nggak kecelakaan. Nggak kecelakaan. Ada itu. Adalah kejadian. Kejadian duduk mas. Wih asik. Beneran roko. Beneran roko. Beneran roko. Beneran roko. Gimana itu. Gua kakakakas dulu akhirnya baru pulang ke rumah. Jadi emang. Kayak pas abis kecelakaan itu kayak. Hidup berjalan normal aja buat gue. Kayak kecelakaan. Apa itu? Enggak biar ada tenaga abis kecelakaan. Rambutan. Rambutan. Domet. Nah yang meeting itu jawabnya jadi nggak? Belum. Belum ada kelanjutan. Makasih loh mas. Udah bela-belain loh. Apalagi rambutan. Rambutan nyolong juga. Di situ kan ambil? Iya di atas. Ini di atas. Link. Abis itu di ini nggak? Di derek nggak mobil lo? Di derek. Berapa bayar ini? Derek jasa marga gue minta derek sampe ke bengkel di Depok 500 barang. 500. 500. Cuma ini gue baru kasih. Ini buat temen-temen yang mungkin mau kecelakaan di tol gue kasih tau nih. Siapa tau kan ada yang pengen ya? Ya. Kalo lu kecelakaan di tol. Terus lu merusak fasilitas tol. Lu harus ganti rugi. Gue baru tau itu. Oh harus ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi gue. Temboknya? Temboknya kan gue liat nggak? Semen kan? Beton. Hancur? Lumayan. Sedikit sedikit. Gantinya berapa? Gue kemarin ganti. Sebenernya kalo lu kecelakaan kayak gitu. Misal ada kerusakan. Terus kan nanti jasa marga ngitung nih. Kerusakan yang mereka tamu berapa. Nanti dikasih ke lu sendiri. Lu sanggupnya berapa? Berarti ini jasa marga udah ada press list. Ada. Ada press list. Ada. Ada. Beneran ada. Jadi kalo lu kecelakaan. Mending lu cari dulu nih. Yang murah mana nih? Dimana? Sesuai kemampuan. Oh iya. 800 bisnis. Bisa. Bisa. 800 bisnis. Umurnya tuh nabrak pintu yang itu. Itu paling mahal. Itu kira-kira berapa lu liat? Itu bisa puluhan juta. Karena kan itu satu sistem harus gue ganti. Jangan. Ini mending itu tuh. Railing. Railing. Jadi kalo misal mau nabrak ini mas. Mau nabrak ini kan. Keluar dulu. Eh mau nabrak. Orangnya biak. Atau kalo nabrak. Pintunya mah lari aja. Duh. Mending. Lanjut. Lanjut. Jadi ada listnya lah. Lu bayar berapa? Ya lumayan lah kemarin. Berapa? Sebutin aja. Kan ada press listnya. Jadinya kemarin gue bilang gue sanggupnya cuma 2 juta. Jadi gue bayar 2 juta. Oh. Lu bayar 2 juta. Dia mintanya sebenernya lebih. Tapi gue bilang kesanggupan gue. Dia minta lebih itu berapa? Kemarin kalo gak salah. Dari list itu tuh 3,7 yang harus gue ganti. Enggak. Maksudnya itu dari ukuran baretnya ya? Dia bisa. Bukan. Ada tujuhnya loh maksudnya. Kenapa dia gak bulat 4 juta. Kenapa ada. Jadi kan gue nabrak beton. Betonnya hancur. Terus si yang ada jendela-jendelanya itu ikut. Tembok mana di tol ada jendela rumah orang. Aduh ada keras jendela-jendela yang kayak. Kayak jendela. Berarti ada pengaman ini ya ini? Setiap kapan ada jendela. Tugas ya gue. Buat petugas. Yang gini loh. Ini tembok beton. Terus ada yang kayak ke atas. Bawah-bawahnya gini loh. Ada ininya apa namanya? Apa sih? Galvallum apa sih? Kayak kacanako gitu. Iya kayak kacanako. Ada kayak ini. Itu kena juga. Rusak juga. Jadi totalnya kenanya di listnya itu 3,7. Cuma emang ada bilang. Lu sanggupnya berapa? Gue bilang sanggupnya 2 juta. Oh. Dibolehin. Dibolehin. Tapi cukup baik ya jasa marga ya. Maksudnya semampu kita. Walaupun ada press listnya. Cuma emang disesuaikan sama kemampuan kita. Kalau kemampuan kita misalnya kita nyari tukang sendiri deh mas. Iya. Bisa perbaikin sendiri. Saya bawa orang Jawa ke sini. Kayaknya nggak bisa ya. Mas kebetulan saya tukang mas. Dan ini saya bosen main juga nih mas. Kebetulan saya bosen main. Mungkin bisa ya. Mungkin bisa ya. Mungkin bisa ya. Eh kebetulan ada kita. Atau nggak ini sekalian ngabrak. Pak ini ada yang ngabrak lagi nggak? Saya ngerin deh. Sekalian. Sekalian. Atau biasanya kan ada tuh yang di tol. Orang nggak bawa saldo tuh. Terus dia minta ke belakang tuh. Iya. Kalau itu ditabrak. Kira-kira kira berapa tuh? Yang mananya nih? Orangnya. 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 Orang yang di dalam tol itu tuh. Berapa tuh? Hah? What? Ini sekal. Ini sekal. Ini sekalian. Nggak. Kan nggak kenapa-napa gue. Kenapa-napa orang langsung bikin konten. Orang langsung bikin konten. Ambulannya mau dateng pas diliat dari jauh. Bikin konten aja di mundur lagi. Tular nabrak dia. Gitu. Tapi gitu emang konten terbaik. Konten terbaik. Karena aku pernah kecelakaan kan. Sorry-story. Banyak orang. Oh iya kecelakaan mobil kamu. Yang lama itu? Yang mana? Oh iya kena-kena putus cinta itu kan? Enggak! 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 Enggak waktu naik. Yang di tol juga ya? Di tol. Di tol juga. Terus nabrak yang kecelakaan. Gitu. Tapi peok juga kan. Alia kan. Kayak. Terus? Terus yaudah. Terus nabrak. Wah ini. Wah habis kecelakaan gini. Banyak orang care. Oh. Padahal nggak apa-apa. Ya lumayan tuh. Ada 30 ribu. Story. Jadi buat teman-teman kecelakaan ternyata adalah sebuah konten. Ini peninginnya bagus guys. Iya. Tapi asalkan yang kecelakaan kalian sendiri ya. Jangan orang lain. Wah kecelakaan. Itu arah varianti. Arah varianti. Arah apa? Setiap bawa mobil selalu ngeliat orang kecelakaan. Dia di story-nya. Iya di story-nya. Yang pastinya kamu juga masih fit ya. Iya. Pastikan. Tangan patah. Aku mau bisa bikin konten. Gitu. Tolong. Tolong gitu. Tolong. Ya nggak bisa buat jadi konten. Iya ri. Kan berusaha nambahin. Terus bawa ke Laka Lantas. Bawa ke Laka Lantas. Abis itu ke Jasa Marga. Balik lagi ke Laka Lantas. Karena udah deket tempat meetingnya. Jadi nebe yang kesana. Terus ditotalin tuh? Enggak. Oh itu mah di Jasa Marga bayarnya. Total berapa kena lu? Semua. Tadi tuh 2. 2 juta sama Derek 500. 2 setengah. 2 setengah. Iya itu. Kalau total kerusakan. Total kerusakan kalau. Kalau diganti. Kalau dibenerin lagi berapa kira-kira Camry itu kena? 136 juta. Mending dijual bener. 30 juta. Gue kagetnya. Ternyata airbag mahal. 47 juta. Iya tapi ini pelajaran buat kita ya teman-teman ya. Kalau emang. Kita tuh sudah sering nabrak gitu. Mending asuransi. 5 tahun. Bukan asuransi. Berhenti bawa mobil anjing. Berhenti lu bawa mobil. 5 tahun masih nabrak-nabrak orang. Bentar nih gue di sini. Gue kemarin waktu gue upload. Gue kecelakaannya ditololin orang. Gue malah. Iya gapapa. Sering banget lu kecelakaan kayak gini gitu. Tapi ini pelajaran lah. Semoga ini terakhirlah. Sekarang gue aja. Ngantuk aja takut gue. Ngantuk aja takut gue. Padahal gak mau tinggi bawa mobil. Iya. Cuma kepikirannya. Ada trauma. Kalau gue nanti bawa mobil lagi. Takutnya gue bakal ngantukan lagi. Nah itulah kenapa sekarang angkot gak jalan. Gak jalan. Si Keling ini trauma katanya gak usah lah. Yaudah lah kita bikin set kayak gini. Masuk deh season 2. Buat Keling doang. Buat Keling doang. Buat Keling doang. Cang Cimen juga akhirnya gak naik angkot kan. Ada fakta-fakta dia gak? Info-info. Yang pertama. Fakta pertama Yuda Keling. Pacaran dia 11 bulan. Tahun. 11 bulan. Sebulan. 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 Mau setahun itu mah. 11 tahun. Iya dia pacaran 11 tahun. 11 tahun lu pacaran. Dan mau nikah. Cukup lama bro. Lama banget. Mau nikah dia Pras. Mau nikah. Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Dari dia pacaran 5 tahun lu nikah kapan? Tahun depan. Tahun depan. Udah 11 tahun. Gak gak gak. Satu Dkd ya jatuhnya ya? Iya. Sekarang kayak kampus lu. Satu Dkd. Disnatalis lu. Disnatalis lu. Disnatalis. Disnatalis lu. Reoni. Reoni. Terus. Iya tuh gue nunggu Pak Jokowi turun dulu. Iya. Sorry he. Pajokowi turun. Enak sih. Iya. Ya udah cukup lama dan niatnya emang tahun depan udah menikah. Woy. Ya karena kan. Ini gue apa katanya? Enggak karena. Kan gue udah gak membiayai keluarga lagi. Adik gue udah dua-duanya udah lulus. Jadi aman. Terus belum lu? Berarti lu udah telantarin keluarga nih? Bukan. Kan adik gue yang gue kuliahin udah lulus. Yang satu lagi tahun ini lulus. Jadi secara finansial bebannya udah berkurang. Dirimu lulus kapan? Ngomongin orang mau nikah. Ente paling tua. Rambutnya udah botak. Rambutnya udah botak. Rambutnya udah botak. Kapan? Semua menua. Kapan? Lu lu kapan mau menikah? Menikah tuh bukan perkara angka Pras. Terus? Cocokan alam ini berkehendak apa ya? Nih mantan lu yang itu udah nikah udah punya anak. Ya. Yang satu lagi udah nikah punya anak. Satu mana? Belumnya? Ada. Ada tiga. Ada tiga. Gak ada. Kapan jadinya kapan? Tapi cukup stress gak? Dengan umur sendiri? Ikan keling dengan rambutnya. Rambutnya udah sampe ubanan. Udah sebelas tahun. Nih sampe ubanan. Sampe ubanan udah ubanan. Ya semua orang ubanan Pras juga ubanan. Enggak. Rambutnya hitam. Ada dia di storynya. Iya semua orang ubanan. Tapi semua orang nikah juga. Nah. Nah udah nikah. Udah menikah. Pondepan menikah. Semua orang juga temen-temenku ada yang cerai. Jadi temen-temen. Jadi temen-temen. Stop dulu. Jadi temen-temen ya. Arif al-fiansa sedang mencari jodoh. Iya. Tolong ya. Dia katanya sekarang udah gak mau lagi yang sama umur 2930 Pras. Oh jadinya lebih kecil. Nyari yang 2324. Wish. Biar masih merah-merahnya ya. Gak ada dia yang menyarankan. Apanya? PDI merah. PDI. Apa lagi? Ini bajunya PDI. Tuh. Ini bajunya Pepe. Pepe itu. Ini aku. Pepe. Kupake. Karena katanya mau ada lagi. Betul. Katanya. Janganlah hari itu katanya. Ya kita doakan semoga lancar. Yudha Keling berarti tahun depan. Insya Allah tahun depan. Oh. Lihat di kamera dong. Insya Allah tahun depan. Ini titipan Yudha Keling. Hah? Gimana? Dia bilang ini. Yudha Keling sekarang udah dipanggil Koko. Oh. Karena pertemanannya sekarang sama. Orang Cina semua. Orang Cina semua. Yang di story ini. Yoi gue Koko Yuda sekarang guys. Koko Yuda. Hitachi nih ya. Hitam tapi Cina. Hitam tapi ciri. Hitam tapi ciri. Hahaha. Ya gue. Ya sekarang udah lebih sering dipanggil Koko. Dibanding. Mas atau. Bang Ija. Karena setelan lu. Cocok banget. Lalu operasi mata dah Ling. Iya. Pas lu ketahuan baru cocok. Bantu. Lebih kayak abis ditampol. Itu. Karena pertemanan lu kan ini apa namanya. Investasi. Investasi. Investor. Investor. Jam aja Rolex. Kagak. Baju-baju dia semua. Sepatu udah skecer. Gak ini kan sepatu orang tua. Buat orang tua. Kabarnya lu udah benci banget main badminton ya. Golf sekarang ya. Golf. Sambil berbisnis. Warraga golf. Paku skecer. Jam keren banget. Mobil hancur. Hahaha. Ya itu karena sekarang karena dari stand up nya juga ngomongin keuangan. Lebih banyak gaulnya sama mereka-mereka itu. Walaupun. Waktu gaul sama mereka tuh banyak kagetnya Pras. Kenapa? Kenapa? Misalnya. Kalo nongkrong sama anak-anak. Kampus gue lah ya. Atau tongkrongan gue biasanya. Kalo di tongkrongan itu. Pas ada bil restoran semuanya tuh pada. Ngeluarin. Bil gue. Eh bukan. Kalo di tongkrongan kayak. Pada cabut duluan. Iya. Lu aja lu aja. Talungin, talungin, talungin. Nah kalo sama mereka. Sini gue aja. Sini gue aja. Rebutan. Sampil bilnya robek tuh kan. Jangan. Robek anjing lu. Bikin lagi bilnya. Pokoknya pada rebutan terus gue kayak anjing. Bikin lagi bilnya. Robek. Bikin lagi. Keren-keren. Ini logikanya kan robek. Bikin lagi lah. Gak keliatan ini ya. Berasa banget. Bikin lagi. Bapak ini. Saya bikin lagi deh. Dirobek sama teman-temannya. Boleh ga? Boleh deh. Akanku ini. Kubikinin. Dia dirobek lagi. Akanku bikin lagi deh. Gitu. Hahaha. Terus. Terus. Rebutan-rebutan. Rebutan. Lo ga rebutan ya? Lo kabur. Toilet. Ya udah kalian aja yang banyak. Saya ikhlas demi Allah saya ikhlas. Berapa nih? Sekali makan biasa ya Ling? Kalo sama investor-investor gitu. Gue ga tau sih. Karena kan selalu rebutan. Dan biasanya kayak. Selalu rebutan lo selalu ga ngambil. Biasanya kayak ini. Biasanya aku tuh. Naruh ATM. Naruh ATM. Terus selalu playnya pilih. ATM yang mana yang pilih. Oh iya. Ada yang kayak gitu Ling. Ada yang kayak gitu. Biar fair gitu kan. Biar fair. Eh coba lo bilangnya nih ke tongkrongan lo itu. Kalo ada namanya tuh Ria. Itu kan Ria namanya. Yang kamu store apa itu? Kartu BBJS. Bill. Bill yang robek tadi. Engga kan. ATM, ATM, ATM. Kling apa? BBJS. Dar. Ada yang jar deh. Ada yang jar deh. Ada yang jar deh. Lalu gue store. Kartu BBJS. Ya gue store kartu timezone. Ya. Udah aja deh. Yang paling fantastis deh. Apa? Kartu tol. Engga. Dar. Ya. Harga itunya. Harga billnya. Lupa gue. Menu kan pasti kan. Kita ngeliat menu harga kan. Kanannya berapa. Ya paling mahal makanan. Oh gue pernah ini deh. Yang paling buat gue mahal ya. Kavir apa? Bukan. Teh 150 ribu. Satu gelas. ST. ST. Teh apa itu 150 ribu? Di TWG namanya. Di? TWG namanya. TWG. Apa itu? TWG itu T nya T berarti. Iya T. World. Engga TWG. Wow. Teh wow. G. G. Pokoknya itu lah 150 ribuan. 150 ribu tuh. Satu teh. Teh apa dulu? Teh anin ya. Hahahaha. Hahahaha. Anin apa? Teh-teh Sunda. Lo kontol juga ya. Hahahaha. Lo pesen. Lo pesen itu. Lo pesen itu. Lo pesen itu. Engga emang kafenya isinya teh doang. Itu pasti tehnya teh yang nama-nama susah-susah kan. Ya teh. Nah ini sumpah. Itu tehnya digolongkan berdasarkan asal negara. Betul. Itu teh yang TWG itu dari mana? Banyak Pras. Ini menunya itu ya. Kalau lo kesana ada 632. Tehnya? 632? Jenis teh. Jenis teh. Ada teh dari Argentina ada. Teh dari Afrika-Afrika India ada. Rwanda. Malawi. Yang terakhir yang lucu banget ya pasti. Anjing. Bilang aja. Cita ayam. Cita ayam. Bilang aja. Yang bernama apa? Rwanda. Malawi. Gabon. Thank you, Rip. Thank you, Rip. Thank you, Rip. Jadi itu. Jadi emang banyak. Tehnya tuh dari berbagai macam negara. Makanya yang bikin tehnya mungkin mahal. Yang Gabon berapa tuh? Gue gak hafal. Cuma yang gue pesen pokoknya 150 ribu. Itu yang lo pesen dari mana? Ya dari mana? Solo gue yang gue pesen dari Solo. Itu banyaknya. M3 ribu tuh. M3 ribu. Snya banyak. Kayaknya segini. Kalo yang minim. Dikit. Engga itu doang. Ebel, Ebel. Yang gue inget. Yang gue inget itu paling mahal. Makanan. Makanan. Masa nge-te doang. Engga. Gak inget. 150 ribu itu rasanya rasa teh. Itu kayak parfum dikasih air. Parfum dikasih air. Wangi banget. Wangi banget. Kayak rapika. Tapi diminum. Tapi enak. Kayak minum rapika. Serius. Wangi banget. Kayaknya beneran rapika deh. Itu yang dikasih air. Manis gak? Gak terlalu manis. Tapi wangi. Tehnya wangi. Dia gak dikasih gula gitu ya? Kayaknya emang bukan. Kayaknya pengen nunjukin rasa tehnya deh. Berarti gak diminum. Fakta selanjutnya. Fakta selanjutnya. Apa tadi? Ini. Keling ini pernah ketahuan sama netizen. Sama followernya. Ditampol. Sama ceweknya di danau UI dia. Pernah. Bukan ditampol. Berlebihan. Jadi. Kan yang waktu dikejar setoran. Ada yang komen pas. Apa itu? Komenannya gitu. Gua masih inget. Pernah ngeliat Yudha Keling. Ditampar sama ceweknya di danau UI. Nah itu beneran gak? Ini udah lama kejadiannya? Kejadiannya 2015 kayaknya. Ini nampar bener gini. Itu tahun-tahun dimana hubungan Keling sama Dila tuh. Lebih ke UFC. Tiap hari. Dia pernah ya ke Padang. Tahun baruan. Tahun baruan. Terus. Mau tahun baru nih besoknya. Balik lagi ke Jakarta. Gata gara-gara gak boleh sama Dila. Ini laler kenapa sih? Enggak itu gara-gara ini. Gara-garanya. Benedictivity bangsa. Gimana ceritanya? Kenapa dia? Kan dalam 2015 bikin Depok X Jogja. Iya, iya tau gue. Jogja X Depok. Di materi stand up nya. Benedictivity menceritakan tentang. Gua yang diajak sama salah satu. Lulusan. Suci empat dari Jogja. Ketempat refleksi. Ketempat pijat. Ini gak boleh. Jangan bilang Hibji. Enggak. Cuma lulus. Pokoknya alumni Suci empat dari Jogja. Kita gak tau siapa ya. Yang ceritain Benny. Yang ceritain Benny. Kan Suci empat tuh kan ada dua tuh. Ada dua tuh. Tapi yang ceritain Benny. Yang ceritain Benny. Kan ada dua tuh. Ibzi sama Benny. Yang cerita? Benny. Oh terus 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 terus. Kan komiknya kan cuma dua. Jogja. Benny sama Hibzi. Nah yang cerita? Benny. Berarti kan yang gak mungkin Benny dong yang ngajak. Gak tau lah gue gak mau ngomong. Di atas panggung diceritain. Ada Dila. Dila nonton. Nah. Itu lu di posisinya deket Dila atau gimana? Gua nampil. Lu nampil. Kan modelanya roasting satu sama satu. Iya waktu si Benny nampil. Lu dimana? Di backstage? Di panggung. Jadi modelanya tuh roasting empat lawan empat. Oh semuanya di atas panggung. Yang di Jogja. Jogja empat di decklock empat gitu. Benny ngomongin itu. Pecah di penonton. Ucuh tuh. Beneran nonton. Beneran nonton. Pecah di kepala Dila. Pecah pelan. Pecah pelan. Pecah pelan. Lu langsung liat ekspresi Dila tuh pas lagi nonton tuh. Enggak lah. Gua madep belakang. Pas turun Dila mengernyitkan dia. Enggak. Pas abis acara sih. Bek-bek aja. Enggak ada langsung. Enggak ada perubahan apa-apa gitu dari ini. Tadi lucu ya blablabla. Marah di lu. Besoknya ketemu lagi. Di UI. Yang Benny ngomong bener. Wah panik lu. Ambil mobil lu tabrak tuh. Ini di UI tuh. Di UI. Di UI. Wah akhirnya ditampar. Enggak. Enggak bener. Bener. Enggak. Enggak. Boong itu Benny cuma bercanda doang. Terus wala-wala diteken kan gue anaknya. Panikan. Panikan dan takutan. Terus? Iya. Pas. Cuma ditamparnya pelan doang. Tapi bunyinya kenceng. Tur. Terbanyak sebenernya gini doang. Enggak. 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 Gak cuma gini doang. Cuma berbunyi aja. Nah. Sambil. Sambil gini. Sambil gini. Nah sambil gini. Padahal pelan. Nah kayak gitu. Kayak gitu. Terus terus terus. Terus terus terus. Itu diinget-inget. Nah lu sempet. Gini gak? Apa? Kau muka aku. Enggak li. Enggak gue. Macam mata. Miring. Langsung diem aja. Kan ini panikan. Takut-takut. Abis itu? Masih ngobrol lagi? Abis itu ya. Tau itu kayaknya gak baik. Saling minta maaf. Lu yang minta maaf dong. Akhirnya jujur kan lu? Iya gue jujur. Dila juga minta maaf. Tadi sempet kayak gitu. Eh tapi ngomongin digampar cewek. Lu pernah digampar cewek gak Sadiq? Gapernah. Gua. Gua. Gua mah. Tonjok. SMA waktu itu. Kejadiannya SMA itu ditonjok. Lu pernah? Gapernah aku. Ada pacar yang begitu? Gapernah. Gapernah. Karena aku apa ya. Bukan kekerasan aku ininya. Gapernah aku. Kalo Mas Harid yang. Gampar? Sering. Gampar gini lagi. Gampar gini lagi. Gampar gini lagi. Capenya. Gak nyampe sayang. 板. Mari itu ber Bogus. Lompat. Karena dia juga ngasih. Purang kemana. Iya. Fakta, fakta, fakta. Fakta berikutnya. Terakhir. Terakhir ya. Keling ini pernah, bapaknya Keling itu pernah minta surprise ulang tahun ke anak-anaknya. Bapaknya yang minta? Oh bukan, salah. Faktanya salah. Faktanya salah. Faktanya salah. Faktanya salah, langsung aja lah fakta dari lu sendiri. Jadi gini, papa gua itu ulang tahun tanggal 6 Juni. Gemini berarti dia? 6 Juni, iya. Adik gua, kan adik gua satu cowok, satu cewek. Adik gua yang cewek ini deket banget sama papa gua. Dia mau memberikan surprise ulang tahun ke papa gua. Biasanya kalau ulang tahun dikasih apa? Donut Jeko. Iya, Jeko, Itza, biasanya. Burger Bangor juga atau baru masuk. Ada tube lilin, tube lilin. Adik gua udah menyiapkan itu semua buat memberikan surprise ke papa gua buat ulang tahun. Kan papa gua ngejek di stasiun ya. Jam 9 ditungguin nggak pulang-pulang. Jam 10 nggak pulang-pulang. Jam 12 sekarang. Itu lu udah curiga nggak? Maksudnya, wah dia pulang jam segini nih. Enggak, biasanya pulang emang jam 10an. Tunggu kereta terakhir. Nah iya kan, ini sudah lewat nih. Mas udah jam 12 tuh udah kayak. Adik gua juga udah nungguin lumayan ngantuk juga tuh deh udah ngantuk. Padahal udah mau surprise nih. Ya udah mau surprise. Rencana berarti bapak datang, buka pintu. Jeng jen jen. Jeng jen jen. Jeng jen, habu hachi. Itu apa sih sabu hachi. Habu hachi. Akhirnya kayaknya gua lupa papa gua pulang jam berapa. Akhirnya pas papa gua pulang, dia yang malah memberikan surprise ke kita semua. Karena dia pulangnya di antar temennya. Kenapa dia? Digotong nggak? Digotong nggak waktu itu? Dituntun, dituntun Dia begini nih Nah dia buat kaget Surprise tuh, sama rumah tuh Gini aja Ada apa nih pake-pake cekok Lucu banget Berarti bapak lu puyung pulang ya Kayaknya ya Lagi puyung, lagi puyung gitu Terlalu ngantuk, terlalu ngantuk sampe gak bisa memotor Berarti dia keduluan sama temen-temennya Hei, 2 tahun Ini dulu dong Memang udah after party Mas banget nih, kebetulan ada pizza Terus temen-temennya di belakang Wah, jigo nih Dorongan nih Terus, ekspresi sekeluarga gimana, Ling? Menjalani hidup dengan normal kayak Yah, yaudahlah Kenapa maksudnya? Udah? Buar, 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 buar Buar langsung semua dong Ya udah, udah Karena kayak, kan pengennya serpesin biar seru ya, pas kayak gitu kan udah gak seru jadi yaudah. Jekonya dibalikin lagi ke konter Jeko, kejanya dipulangin. Yaudah lah, makasih ya Lingya. Ya sama-sama. Kita mau cabut juga nih. Mau cabut juga nih, gue ngomongin-ngomongin pusing. Gue juga jadi pengen pusing. Thank you Lingya. Ya semoga jadi pelajaran lah, kecelakaan itu ya kan. Betul guys. Ingat guys, kalo lu mau tidur jangan di mobil guys. Apalagi lu yang nyetir ya. Ya jadi buat temen-temen semua, kalo lagi nyetir tolong kalo ngantuk langsung... Lu gak pernah mau nampar gue. Enggak, itu ada itu. Iya makanya gue langsung mau closing ini. Udah mulai banyak nyamuk guys. Ternyata guys, kita lupa beli lighting dan segala macem. Terima kasih buat yang udah nonton Kejar Setoran. Sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya. Arief, Kejar Setoran. Yaaah! Kejar Setoranmu. Kejar, Kejar Setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawas. Semoga delamu. Mendapatkan tuahnya. Gini bang! Gini bang! Gini! Cep! Gini bang! Gini bang! Gini bang! Gini bang! Gini bang!